Cek Fakta, Arya Saloka sujud minta maaf ke Putri N di persidangan. Ada sebuah kabar dari kasus perceraian Arya Saloka dengan Putri N. Disebutkan kalau bintang sinetron ikatan cinta itu sempat sujud ke Putri N karena keputusan sidang yang mengecewakan. Kabar yang diunggah channel Youtube Jelajah Investigasi ini diberi judul, Tak Pantas, Tanda Seru, Arya Saloka harus bersujud meminta maaf pada Putri N, Putusan Hakim mengecewakan. Dalam thumbnail video terlihat foto Arya Saloka yang tampak ingin sujud. Sementara di depannya terdapat Putri N yang sedang menggendong anaknya. Sejak beberapa waktu lalu, rumor perceriaan Arya Saloka dan Putri N semakin kencang berembus. Tentu saja hal ini berkaitan dengan isu cinta lokasi Arya dengan mantan lawan mainnya di sinetron ikatan cinta, Amanda Manopo, tutur narrator. Namun benarkah kabar tersebut? Setelah ditonton sampai selesai, sama sekali tak ada pembahasan soal sidang cerai Arya Saloka dan Putri N. Narator hanya membicarakan Arya Saloka harus meminta maaf ke Putri N. Narator juga membahas unggahan Instagram story terbaru Putri N yang seolah memberikan kode kalau dia sedang hamil anak kedua. Narator juga membahas saat Putri N terang-terangan melepas hijab. Sementara foto pada thumbnail sudah dipastikan adalah sebuah editan. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan kalau kabar Arya Saloka yang bersujud di hadapan Putri N saat persidangan adalah bohong alias hoax. Kesimpulan. 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 Kesimpulan.